Om Swastiastu, Bataran, atau Dasar, atau Paras, apapun Anda menyebutnya itu, yang paling bagus menurut saya adalah yang terbuat dari batu, seperti ini. Tetapi biasanya harganya mahal dan sulit untuk dijangkau, terutama untuk kondisi ekonomi yang lagi krisis seperti sekarang ini. Ada nggak ya Bataran Sanggabali yang berkualitas, yang bisa dimiliki dengan budget atau dana yang terbatas? Bersama saya, Agus, temukan jawabannya di video ini. Ini adalah video review Bataran Sanggabali yang terbuat dari bias melile dan dengan motif semi ukir. Sebenarnya ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya, bisa dilihat di sini, yang mereview Sanggah Merajan satu set. Di video itu, banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang Bataran Sanggah Kayunya yang itu. Kenapa kok pas dengan Sanggah Kayunya yang berada, yang full ukir, terkesan minimalis dan sederhana tapi tetap mewah, harganya berapa, dan sebagainya. Nah, di video ini saya akan mereview atau membahas itu satu persatu. Dimulai dari harganya, jangan kaget Semeton kalau harganya adalah 10,5 juta atau 10 juta 500 ribu rupiah. Bukan untuk satu Sanggah, tetapi untuk keempat Sanggah itu yang terdiri dari 1 Padme atau Sanggah Surya, kemudian Sanggah Rung 3, Bataran Sanggah Rung 3, Bataran Sanggah Rung 2, dan Bataran Sanggah Gedong Sari. Jadi, 10 juta 500 ribu rupiah dapat 4 Sanggah. Saya kira itu harga yang worth it sekali kalau dibandingkan dengan Sanggah atau Bataran Sanggah yang memakai batu, yang biasanya harga 1 Bataran saja yang misalnya Sanggah Rung 3 itu, kalau tidak salah yang saya ketahui harganya sekitar 9 jutaan. Jadi, kalau membeli Sanggah Batu dapat 1, kalau membeli Sanggah yang terbuat dari Bias Melile ini dapat 4. Tapi, kenapa bisa semurah itu? Apa saja yang disunat, bukan disunat, apa saja yang dikorbankan sehingga harganya lebih murah dan lebih terjangkau? Tentu yang pertama, bahannya yang terbuat dari Bias Melile itu yang tidak sekuat batu. Kalau menurut saya, kenapa saya katakan itu yang paling bagus, batu itu, karena daya tahannya yang luar biasa, yang long term. Yang bisa bertahan mungkin ya di atas 50 tahun ya. Sedangkan yang Sanggah yang terbuat dari Bias Melile ini, mungkin kurang dari 50 tahun itu. Tapi tidak jauh sekali perbedaannya, mungkin sekitar 30, 40, sampai 45. Jadi tidak sejauh itu perbedaannya, tetapi batu ada kemungkinan bertahan lebih dari 50 tahun. Bias Melile ini, saya pikir adalah Bias yang kita ambil dari pantai atau pasir dari pantai itu. Bukan, bukan seperti itu ternyata, semuanya. Tetapi Bias Melile ini adalah Bias atau pasir yang dibawa oleh ombak, kemudian kita ambil itu sedikit demi sedikit. Karena seperti ini ternyata ceritanya, bahwa Bias Melile itu adalah Bias atau pasir yang dibawa oleh ombak. Jadi ketika ombak datang, biok, kemudian ada pasir, nah itu kita cedok sedikit demi sedikit. Itu yang namanya Bias Melile. Jadi Bias Melile itu bukan pasir itu ya, yang di pantai terus kita kedok. Ternyata itu bukan. Kemudian dari segi bahan, itu tadi pakai Bias Melile dengan campuran semen. Setelah saya riset atau setelah saya tanyakan kepada penjual sanggahnya, oh iya, disclaimer dulu bahwa bataran sanggah yang saya review ini bukan buatan saya atau perusahaan sanggah Karangasem, tetapi buatan perusahaan orang lain. Jadi partner kami yang membuat, partner yang setiap saya membuat sanggah, pasti dia juga yang membuat bataran sanggahnya. Jadi saya review, saya tanyakan kepada partner itu bahwa bagaimana campurannya? Ternyata campurannya adalah 3 banding 1. 3 Bias Melile, 1 Bias 1 semen. Cukup kuat saya rasa, karena kalau terlalu banyak semen nanti jadi keput terlalu putih, jadi tidak terlalu bagus juga penampilannya. Tetapi 3 banding 1 just menurut saya sudah campuran yang pas untuk mencapai ketahanan atau umur sanggah yang di atas 35, 40, 45 itu. 45 tahun maksudnya. Mungkin bisa lebih juga. Kemudian dari segi desainnya, kalau dibandingkan dengan sanggah yang memakai batu, saya rasa desain dari sanggah yang berbahan dasar Bias Melile ini tidak buruk sekali ya. Justru malah lebih bagus saya kira. Karena kalau sanggah batu ya seperti itu aja rigid kaku. Tidak ada motif, hanya betul-betul dasar. Nah, seperti di ini contohnya. Tetapi kalau sanggah yang memakai Bias Melile yang saya review kali ini, ada sentuhan ukir-ukiran. Kalau istilah balinya, istilah di Karangasem itu ada rombetannya ya. Dirombet atau diukir. Sehingga terdapat pola atau ukiran-ukiran yang saya rasa mempermanis dari bataran sanggah Bali itu sendiri. Sehingga kalau disandingkan dengan sanggah kayu yang full ukir, yang memakai perade seperti di video saya yang sebelumnya yang di sini, terkesan pas dan elegan jadinya antara bataran dan sanggah kayu yang di atasnya. Kemudian semeton bisa lihat di sini ya, bahwa tidak ada ceceran-ceceran atau ceceran-ceceran air semen. Kemudian ada sedikit mungkin sisa-sisa pengerjaan. Tampak bahwa sanggah ini betul-betul bersih ya. Bahkan garis-garis ukirannya itu tidak terlihat. Ini yang saya suka karena seperti yang saya lihat sendiri proses pembuatan sanggah ini, bahwasannya betul-betul itu bataran sanggah ini betul-betul satu kesatuan. Jadi bukan ditempel-tempel gitu ya. Misalnya karang gajahnya yang ini itu terpisah kemudian ditempel memakai semen lho. Tidak seperti itu ternyata. Jadi saya suka dengan desain yang seperti ini. kesannya itu rapi dan mungkin daya tahannya. Jadi di kemudian hari tidak ada kemungkinan akan copot satu persatu. Misalnya kayak ini. Nah, ini tidak ditempel tapi ini satu kesatuan. Ditumpuk-tumpuk nanti seperti puzzle. Seperti itu proses pengerjaannya ternyata. Secara overall, saya sangat merekomendasikan sanggah ini, bataran sanggah ini untuk semeton yang mencari bataran yang bagus tapi dengan harga yang cukup murah. Worth it untuk dibeli untuk masa krisis seperti sekarang ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, harga keempat pelinggihnya ini berada di kisaran 10 juta setengah. Nah, rinciannya seperti ini. Untuk sanggah rong 3, harganya berada di kisaran 3 juta. Untuk sanggah rong 2, bataran sanggah rong 2, harganya berada di kisaran 2 setengah juta. Untuk bataran sanggah gedong sari, harganya berada di kisaran 2 juta. Dan untuk padme atau surilnya itu berada di kisaran 3 juta rupiah. Kesimpulannya, untuk semeton yang mencari ketahanan dan umur sanggah yang lebih panjang serta desain yang minimalis dan sederhana, sanggah yang terbuat dari batu tentu lebih cocok untuk semeton. Tetapi, harus diingat kembali, harganya lebih mahal dibandingkan dengan sanggah yang memakai bias melili. Tetapi, kalau semeton ingin mencari bataran sanggah yang bataran sanggah bali yang murah, tetapi tentu tidak mengorbankan kualitas juga dengan desain yang fitur-fitur yang lebih menarik, tentu sanggah, bataran sanggah yang memakai bias melili dengan motif semi ukir ini worth it untuk semeton miliki. Demikian, review bataran sanggah bali yang terbuat dari bias melili dengan motif semi ukir. Kalau apa yang saya sampaikan barusan dirasa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi semeton khususnya tentang sanggah, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Karena kedepannya, saya akan membahas video tentang sanggah yang lebih menginspirasi lagi dan lebih bermanfaat. Astungkare semeton punya sanggah. Kalau ada pertanyaan seputar sanggah, bisa tulis di kolom komentar di bawah pasti akan saya jawab. Terima kasih semeton sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video bermanfaat selanjutnya. Om, Santi, 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 Om.